Presiden Dimas Aryo Kendor, bisakah Anda menjelaskan mengapa Anda bersedia datang di pertemuan tingkat tinggi negara-negara angin ribut? Ya, saya datang karena diundang. Apakah kedatangan Anda untuk meminta kemerdekaan negara Anda? Saya tidak akan menjelaskannya kepada Anda. Menurut Anda, kapan negara Anda bisa merdeka? Saya tidak akan menjelaskannya kepada Anda. Presiden Dimas Aryo Kendor, setelah merdeka nanti, apakah Anda tetap bersikukuh untuk keluar dari federasi negara-negara angin ribut? Mengapa Anda tanyakan soal itu kepada saya sekarang? Saya rasa sekarang atau nanti akan sama saja. Dan mengapa Anda bertanya kepada saya seperti itu? Apakah saya tidak layak untuk menanyakannya sekarang? Ya, saya sering sudah mengatakan kepada masyarakat bahwa ikuti saja apa yang saya maksud. Jika Anda keluar dari federasi negara-negara angin ribut, bagaimana Anda mendanai negara Anda? Bukankah negara Anda termasuk negara yang tidak kaya? Saya tidak akan mengatakannya kepada Anda, itu urusan saya. Cara apa yang akan Anda tempuh untuk mengatasi hal tersebut? Cara apa, itu saya tidak akan katakan kepada Anda. Jadi apa yang akan Anda ungkapkan sekarang? Tidak ada. Apakah Anda akan menceritakan mengapa Anda mengunjungi negara Kurawa? Itu urusan saya. Jadi wawancara ini tidak berarti kalau begitu? Ya, terserah Anda karena Anda kan seorang jurnalis. Baik, terima kasih. Terima kasih telah menonton!